Bupati Blora Haji Arief Rohman S.I.P.M.S.I. dengan didampingi Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati STMM, Wakapel Resbora, Kompol Kristian Krisyelolowang S.H.S.I.K.M.H., Perwakilan Kodim 0721 Blora mengawasi pengembalian uang iuran warga, penerima bantuan langsung tunai DD atau BLTDD yang berada di Desa Keser Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Setidaknya ada 102 KPM penerima bantuan di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, yang dipotong untuk iuran yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan musola. Bupati Blora Haji Arief Rohman S.I.P.M.S.I. mengatakan, setelah menerima laporan dari warga terkait adanya iuran, dengan tegas pihaknya memerintahkan untuk mengembalikan iuran yang ditarik. Akhirnya wakil dengan dinas terkait, kita turun langsung ke keser ini untuk menindah lanjuti video yang beredar tersebut. Bawasanya ini tidak dibenarkan ya dengan alasan apapun. Jadi setelah ini nanti saya berpungli, ini Ketua Satgas Saberpulinya Pak Wakap Pores, sekaligus nanti kita bentuk Satgas untuk laporan terkait dengan BLT, DD, maupun Bansus yang lain. Kalau ada laporan yang lain, silahkan nanti langsung dilaporkan ke Satgas Saberpulinya. Nanti akan bentuk outline ya? Ini bentuk outline aduan, dan nanti akan kita proses. Seperti ini, walaupun uangnya dikembalikan, kita pastikan harus kembali semua. Tapi tetap nanti para pihak akan dipanggil ke Pores untuk dimintai keterangan, nanti akan dikembalikan unsur-unsur. Nanti saya berpungli dengan inspektorat, dengan kejaksaan, akan berkoordinasi. Jadi, teman-teman media kalau ada laporan yang lain, nanti silahkan langsung dilaporkan ke Pak Wakap Pores. Sosialisasi belum sampai ke masyarakat tersebut apa Pak? Jadi, kita kemarin kan, ini kejadian kan sebelum kita sosialisasi ketika Pak Ganjar datang. Kita sudah minta kepada seluruh camat, dan juga seluruh par desa, jangan sampai ini terulang kembali. Ini kita tidak akan tolerir untuk hal-hal yang sifatnya tidak digunakan setelah itu. Wakap Pores Bora Kompol Christian Chris Cilolowang SHSI KMH mengatakan bahwa nantinya, pihak yang terlibat tersebut akan dilakukan pendalaman oleh kepolisian. Pihaknya mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi kita akan dalami, kita akan dalami niatnya seperti apa. Kalau memang kita dapati nanti niatnya memang untuk pembangunan, ya walaupun istilahnya uangnya sudah kembalikan, mungkin kita akan pembinaan dengan inspektoran. Pembinaan dalam bentuk untuk mengarahkan para pejabat-pejabat di desa itu, agar mengetahui aturan-aturan. Ada hal-hal anggaran-anggaran sesuai peruntukan. Jadi ketika tidak sesuai dengan peruntukan diambil, ya itu sudah penyelewengan anggaran. Bisa masuk dalam umri ataupun korupsi. Namun kalau niatnya untuk pribadi, berarti kan sudah korupsi. Tapi kalau hanya niatnya untuk ini, ya mungkin kita pembinaan. Pembinaan kita dengan inspektorat, biar juga tidak terulang kembali. Kemudian untuk sosialisasi, sekitar kemarin setelah Pak Bupati dengan Pak Kapolres mendapatkan arahan dari Pak Ganjar, jajaran babin Kapolsek sudah kami arahkan juga untuk menyampaikan ke para camat, ke para kepala desa, agar kejadian-kejadiannya tidak terulang. Berdasar informasi yang diperoleh, setidaknya ada 102 KPM penerima bantuan yang ada di desa tersebut. Adapun uang iuran tersebut, nantinya akan digunakan untuk pembangunan musola. Masing-masing warga ada yang memberikan 50 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan.